Intro Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi limpa dan karunianya hingga kita dapat berkumpul di Aula Kepemuluhan Pondok Kresik pada hari ini Pemerintah Kepemuluhan Pondok Kresik menggelar serah terima jabatan atau pisah sambut antara penghulu yang lama Beni Pristiladi kepada pejabat yang baru Sangkot Siregar Acara dipusatkan di Aula Kepemuluhan Pondok Kresik Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir pada selasa siang 30 Januari 2024 Adapun acara pisah sambut ini digelar untuk melanjutkan pemerintahan Kepemuluhan Pondok Kresik dari penghulu yang lama kepada pejabat yang baru Diketahui beberapa hari yang lalu Bupati Rokan Hilir telah mengganti PJ Penghulu Pondok Kresik yakni Sangkot Siregar sebagai pengganti Beni Pristiladi Adir dalam acara tersebut camat Tanjung Medan Bahrol untuk menandatangani berita acara serah terima jabatan dan sekaligus menyaksikan penyerahan invitaris kantor Kepemuluhan Pondok Kresik kepada pejabat yang baru Sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada pimpinan Stab dan aparatur desa serta BPK memberikan centra mata sebagai kenangan kepada Beni Pristiladi Beni Pristiladi dalam sambutnya sempat terharu di hadapan stab dan aparatur desa serta masyarakat Ia mengatakan bahwa dirinya menangis bukan karena takut kehilangan jabatan Kudur diri Mohon pamit Tak terasa juga Sudah 6 tahun 6 tahun sudah berlalu Suka duka Sudah kita rasakan Saya menangis, saya bersedih Mohon maaf Bukan takut kehilangan jabatan Saya terlahir dari anak seorang petani Bukan takut kehilangan jabatan Artinya bukan berarti saya takut kehilangan jabatan saya Akan tetapi saya belum siap Pak Saya belum siap Untuk berpisah Pada orang-orang yang sangat luar biasa Pada perangkat kepunggulan di kantor Kepada bapak-bapak kepala dusun Kepala dusun Kepala dusun Kepala dusun Kepala dusun Sudah pasti Sudah pasti Ada sebuah janji yang belum saya tepati Dan ada harapan dari bapak-bapak semua Bapak-ibu semua Yang belum tersampaikan Jadi disini Bapak-ibu Terkhusus untuk Bapak-kepala dusun Kepala dusun Kepala dusun Saya sangat bermohon Kepada bapak Untuk menyampaikan Perpindahan maaf saya Pada seluruh masyarakat kita Yang ada di pendoksi 6 tahun dalam pelaksanaan Pemerintah Mungkin ada Tutur kata Saya yang terlalu berlebihan Perintah yang tidak sesuai 10 jari saya bermohon 11 jari saya Berserta jiwara saya Saya sangat bermohon Pada bapak sekalian Untuk memberikan Maaf kepada saya Di tempat yang Samat-samat Tanjung Medan Bahrol Mengatakan sangat Mengapresiasi Yang setinggi-tingginya Atas kinerja Yang selama ini dilakukan Beni Peristiwadi Untuk kemajuan Kepengguluan Kondok Reset 6 tahun beliau telah mengandi Perbuatan berupaya Untuk Pemerintahan terbaik Kepada masyarakatnya Pertama sekali Kami sudah berperintah Kenapa Tentang Medan Menampaikan Apresiasi Dan pengharian Sebegin dikira Dan terima kasih Yang secara tiga Kepada bapak Benny Peswadi Dan serta ibu Ketua Dan terima kasih Kepada beliau Tentunya Apa yang telah Beliau lakukan Beliau diambil Ibadah Untuk berbadi Dan jadi koreksi Untuk kita Yang kedepannya Yang pertama saya mengucapkan Ribuan terima kasih Kepada seluruh Kapisan masyarakat Kepengguluan Kondok Reset Atas sambutannya Yang mana Tentunya Ucapan terima kasih Saya kepada Bapak Bukati Rokadilir Yaitu Bapak Breda Sintong Bapak Camat Tanjung Medan Bapak Bahrul Esos Yang telah memberikan Amanah Dan kepercayaan Kepada kami Untuk Melanjutkan Estapet Pemimpinan Yang ada Di Pondok Reset Ini Mudah-mudahan Atas dukungan Seluruh Kapisan masyarakat Kepengguluan Pondok Reset Dapat berjalan Dengan baik Sesuai dengan Yang kita alatkan Tentunya Kami juga Akan terus Menjalin Seturahmi Dengan Bapak Datuk Pengguluh Yaitu Bapak Beni Pada masanya Untuk Meminta Petunjuk Bagaimana Dapat Menjalankan Roda Pemerintahan Sekaligus Memperdayakan Yang ada Di Kepengguluan Pondok Reset Ini Tidak akan Terputus Sampai disini Dan akan Tetap Kita lanjutkan Terputus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton